Halo Youtube, selamat datang kembali di Tika Trivia Hari ini kita akan ngomongin hal yang sangat seru banget I have gathered the old information Semuanya udah aku rangkum menjadi satu Dan hari ini akan aku persembahkan kepada anda-anda semua We are going to talk about hostel Siapa disini yang anak backpackers pasti udah gak asing banget lah ya sama yang namanya hostel Karena hostel itu adalah komponen utama ketika kalian menjadi seorang backpackers and budget travelers We love something cheap but still being nice to us Dan mungkin juga ini berguna buat kalian yang udah berencana untuk solo traveler Dan masih ragu apakah harus tinggal di hotel atau di hostel So maybe this video could help you to decide your next trip and your next budget Oke, without further ado, let's boarding now Hostel adalah sebuah bentuk penginapan tempat bersosialisasi bersama dengan biaya rendah dan berjangka pendek Dimana para tamu dapat menyewa tempat tidur yang biasanya berbentuk tempat tidur susun Yes, it's a bunk bed Dengan fasilitas bersama termasuk dapur dan kamar mandi Ya, you just heard it Kalau aku mengulang kata bersama berapa kali Karena basically yang namanya hostel adalah milik bersama That's the difference dari kata hotel and hostel There is an S in hostel Because S stands for sharing Tipe-tipe hostel Kalau di hotel kan udah pasti kita tau ada hotel bintang 2, 3, 4, 5 Hostel juga punya tipe Ada tiga tipe utama yang udah aku rangkuk yang kalian bisa cari dan sesuaikan dengan budget kalian Yang pertama adalah cheap hostel Kenapa dia aku sebut cheap hostel karena biasanya punya fasilitas yang paling minim diantara jenis hostel-hostel yang lain But again, itu masih layak untuk ditinggali Seminimal mungkin untuk tidur dan kalian membersihkan diri atau mandi Mereka gak pake air conditioning Jadi kalian akan dikasih kipas angin Ya, it's just a fan Dan juga model bunk bednya atau tempat tidur susunnya Lebih keliatan tua dan not that modern Dan dia juga gak ada gordennya Kelihatan lah pokoknya segala sisi kanan, kiri, depan, belakang Jadi kalau kalian tidur Obviously teman sebelah kalian atau orang yang di atas kalian tetap bisa ngeliat keadaan kalian tidur Selainnya kayak bantal, selimut, itu tuh sangat sederhana banget Bahkan selimutnya tuh kadang yang tipis banget Bantalnya juga gak tau udah berapa abad dipake, I don't know But of course dia selalu kasih bed sheet-nya atau pillow sheet-nya yang bersih Dan untuk tambahan kayak handuk itu udah pasti gak ada So that's why cheap hostel is very minim facilities menurut aku Dan harganya memang sangat-sangat murah Jadi kalau kalian, the middle of your traveling Kalian kehabisan budget atau ada budget yang lari Tapi harus nginep Mungkin kalian bisa search untuk di cheap hostel Karena kan tetep aja kayak kurang nyaman dan gak enak Kalau misalnya kita tidur di bandara atau di train station Pasti badannya sakit semua So instead of that, kalian tetep bisa dapat tempat tidur Walaupun yang gak mewah, gak nyaman-nyaman banget Setidaknya cukup untuk kalian istirahat Dan bersih-bersih untuk besoknya kalian melanjutkan kegiatan The second one, tipe hostel yang kalian harus tau adalah The party hostel Jadi hostel-hostel yang emang diperuntukkan kepada para kaula muda Atau kalian orang-orang yang suka mingle, bersosialisasi, mencari temen baru Dan yang sangat suka dengan kehidupan malam Kehidupan malam Yes Kenapa saya bilang itu? Karena biasanya party hostel itu Lokasinya gak jauh-jauh dari kehidupan malam Atau tempat hiburan malam Nightclub, bars, and pub Around the city center Dikarenakan emang Ya itulah gunanya dia Buat kalian-kalian Jadi gak susah untuk Tidur, bangun tidur, clubbing Bangun mandi, clubbing Bangun mandi, clubbing That's all you gonna do all the time Dan gak jarang juga di party hostel tuh Biasanya mereka udah punya club sendiri Atau pubnya sendiri You know, you can always party inside your hostel With a lot of friends A lot of new people And everyday is just party Untuk harga party hostel lebih sedikit mahal Dibanding cheap hostel Walaupun bedanya gak jauh Paling 50-60 ribu Karena memang mereka punya fasilitas yang lebih oke Jadi kalau di party hostel tuh enaknya Kalian setiap hari tuh gak akan merasa Kesepian atau ngerasa kayak Although you are a solo traveler But you wanna make friends Party hostel is your place Mereka setiap hari Punya different activities Misalnya Senin tuh Barbecue party Selasa pool party Rabu game party Kalian gak bisa expect Kalau kalian stay di hostel party Akan terhindar dari yang namanya Keributan atau kebisingan Because that's impossible That's not for you Kalau kalian mencari ketenangan Kedamaian Party hostel mungkin Kalian coret dari list budget Akomodasi kalian Number three Ini adalah yang paling di atas menurut aku Yang ketiga yaitu adalah Butik hostel Banyak banget hostel-hostel di dunia ini Yang dibuatnya secara indah Dan estetik Dan pastinya instagramable Fasilitas di dalamnya juga Mantep banget Ini tuh fully recommended Karena harganya tetep aja lebih murah dibanding hotel What I love about boutique hostel Pastinya fasilitasnya udah yang paling lengkap Karena dia punya tempat tidur atau bunk bednya udah modern Udah ada curtain-nya atau gorden-nya Jadi gak terlihat dari luar Bahkan sebagian yang udah pake capsule box Yang kalo kalian tidur Gak terlihat kanan-kiri Terus di dalam capsule boxnya juga udah lengkap Ada charging port Ada gantungan Ada sedikit meja kecil Buat kalian mau nulis-nulis Lampu tidur Udah memiliki itu semua Dan nyaman banget sih Buat para backpackers atau traveler Yang budgetnya gak terlalu ketat Dan gak terlalu tipis Dan tetep ingin nyaman Di segi tempat tinggal Kalian bisa cobain boutique hostel Jadi kalo dalam hostel itu Berapa banyak orang sih yang di dalamnya Kayak tadi aku bilang di awal The S is 10 for sharing Ini ada beberapa jenis tipe kamar Yang bisa jadi consideration Atau pertimbangan kalian Kalo kalian mau booking hostel Yang pertama itu dorm rooms Kalo di hotel namanya kamar Tapi kalo di hostel Kita manggilnya dorm Jadi di dalam dorm itu Pada saat check-in Kalian dikasih tau Kamu itu di dorm 15 Let's say 15 Nah ketika kamu buka pintu dormnya Kamu akan melihat Tadam Banyak sekali tempat tidur susun Atau we call it bunk bed Tergantung kamu membukingnya itu Berapa orang yang di dalam satu dorm Paling minimum Paling sedikit Di dalam dorm itu 4 orang Atau 2 bunk bed So if you choose that one Ketika kamu buka pintu dorm Cuman ada 4 orang Atau 2 tempat tidur bunk bed aja Dia bertambah Per 2 Ada yang 6 8 12 16 And pernah ada yang 20 Tapi aku so far Hanya pernah tinggal di Yang paling banyak tuh 16 orang Kayak itu pun udah Rame banget ya Udah kayak yang Wow banyak sekali manusia di dalam ini Ya gitu deh Namanya juga ada 16 orang ya Di dalam satu ruangan You can imagine Di dorm ini juga selain Jumlah orang Dia ada tipe lain Yaitu Gender Jadi ada female dorm Male dorm And mixed dorm Female itu buat cewek-cewek aja Male buat cowok-cowok aja And mixed dorm itu buat campuran Cowok dan cewek Atau kalo ada gender lain juga Very welcome I think you can go to mixed dorm If you don't know where you wanna stay Biasanya kalo di mixed dorm tuh Ya lebih ekstrim ya Lebih ekstrim Karena kalo kalian gak terbiasa Tinggal dengan orang asing Apalagi berbeda gender Mungkin ini agak bikin shock aja Because everybody is actually Quite different in personality Tipe lain yang ada di hostel Mereka punya private room Yang cuman untuk satu orang Atau dua orang Again Biasanya ini cuman kamar aja Tapi kamar mandinya di luar Karena cara kerja hostel itu Ya kita memang kamar mandinya di luar Walaupun tetep kamar mandinya itu Selalu terpisah antara cowok dan cewek Dan sepengalaman aku juga Biasanya terpisahnya itu Gak hanya beda ruangan Tapi beda lantai So basically it's very okay and safe Kalo kalian misalnya pilih female dorm Terus kalian mau ke kamar mandi Kalian gak akan ngelewatin dormnya laki-laki Karena selalu dipisah sih So far so dipisah lantai Jauh lah pokoknya gak pernah keliatan juga gitu Harga itu sangat ngaruh kepada Berapa banyak orang yang ada di dalam dorm Semakin sedikit orangnya Harga hostelnya juga semakin mahal Dibanding yang orangnya lebih rame Apalagi kalo dia mixed dorm Itu udah yang paling murah Definitely that's the cheapest Like the cheapest of the cheapest you can get Dan ini satu tips Kalo misalnya kalian pergi traveling rame-rame Sama temen-temen atau sahabat Even your family Di hostel tuh biasanya mereka kasih satu service Dimana kalian bisa menyewa The whole atau entire dorm Seluruh kamar dormnya bisa kalian sewa Valetnya kalian 4 orang Daripada harus ngebooking satu orang Satu orang satu orang Untuk satu bunk bed Kalian bisa tanyain ke hostelnya langsung Bisa gak untuk menyewa seluruh dorm Yang untuk okupansinya 4 orang Itu lebih enak sih Especially kalo kita sama temen-temen sendiri kan Kenapa gak gitu Lebih nyaman terus mau ribut sampe pagi Mau nonton TV teriak-teriak main game Gak ada yang ngelarang dan gak ada yang marah juga Karena basically it's your family And your friends You will not disturb anyone Next thing Apa aja sih fasilitas yang kalian dapetin Kalo kalian tinggal di hostel Do we have facilities or not? Yes Kita di hostel juga ada fasilitas Jadi menurut kalian Jangan salah Tinggal di hostel tuh Juga kalian banyak banget Fasilitas yang bisa kalian nikmatin And I'm gonna show you What are the facilities That you actually can use While you are staying in a hostel Pertama yang bisa kalian nikmati adalah AC atau air conditioning Yang kedua tuh udah pasti Kalian dapet fasilitas Conforter atau selimut Dan bantal bersih Beserta spraynya Tempat tidur bunk bed Yang bersih juga Jadi kalian akan dapet Satu bunk bed Tempat tidur single ya Single Ada juga beberapa hostel Yang sekarang udah nyediain Queen bed Jadi kalian bisa tidur berdua Kalo kalian bersama teman Atau your partners Probably you wanna use that one Terus di dalam bunk bed kalian Udah pasti ada lampu Satu lampu yang di samping gitu Bisa kalian on off Untuk kalian membaca Atau you know You need something to do You need the light Mau lihat sesuatu That's the use of your own light In your bunk bed Dan Banyakan hostel juga ngasih free towel Jadi ngasih kalian handuk Well it's always up to you Kalo kalian mau pake handuknya atau engga Atau kalian punya handuk sendiri Merasa lebih hygienis Dan lebih nyaman Why not? Pokoknya mana yang bikin seneng aja lah Fasilitas lain yang kalian dapetin Kalo di hotel Kalian harus booking Sweet room Yang ada dapurnya Untuk bisa memasak Tapi kalo di hostel Definitely Automatically Kalian akan dapet Fasilitas dapur Di hostel itu pasti udah ada pantry Atau the kitchen Yang kalian bisa pake Ada kulkas Microwave Dan ada kompor Udah disediain juga alat-alat masaknya Seperti panci Kuali Penggorengan Minyaknya Tapi Inget ya Karena itu milik bersama Jadi itu dapur Nggak ada di dalam dorm Tapi letaknya itu udah pasti di luar Di beda lantai sendiri Yang tergantung hostelnya Desainnya seperti apa The next facility Yang akan adalah kamar mandi Yes Ini dia Kamar mandi di hostel itu Letaknya terpisah Atau di luar dari kamar dorm Selain bathroom Atau kamar mandi Beberapa hostel And most of the hostel Mereka kasih fasilitas laundry room Ada mesin-mesin cuci Sekitar 2-3 unit Yang bisa kalian pake Untuk mencuci baju kalian Ya iyalah Masa baju tetangga ya Ini nggak gratis Jarang sih ada yang gratis Like you have to pay Some amount of money Tapi murah banget sih But you have to take notes Kalo di hostel You cannot guarantee Barang kalian akan aman Nggak tau siapa yang ngambil Dan nggak bisa tuduh Siapa-siapa juga Next facility Yang cool banget Yang ada di hostel itu Adalah Cozy common areas Area tempat kalian bersosialisasi Apalagi kalo Temen-temen pergi traveling Memang salah satu tujuannya Untuk mencari temen baru Atau you know Looking for someone So you have to be hanging around Much in the cozy common area Tempat nonton TV bareng Terus ada juga game area Tempat kalo kalian pengen main game Mereka suka ada kayak dart Atau beberapa hostel tuh punya Billiard table A book corner Atau buat suka yang suka baca buku Atau pengen you know Just writing down your things Your itinerary Enak banget lah pokoknya kalo tinggal di hostel tuh Nggak bosen sebenernya Selain kita ketemu banyak orang Kita juga bisa nikmatin fasilitas-fasilitas itu Dan kalian juga bisa sekalian Cari temen baru Another facility yang akan kalian dapatkan Adalah free breakfast In quotes ya Lower your expectation Breakfastnya yang seperti apa Not really that much But again it's still okay Buat kita yang traveler Perlu asupan gizi Asupan tenaga Untuk menaklukkan dunia pada hari itu Pastinya Breakfast di hostel tuh sangat berguna Dua menu Yang selalu ada di breakfast di hostel Nomor satu itu pastinya Cereal Itu kayak Yaudah lah Itulah yang kau dapat gitu Dengan seharga segitu You gonna get cereal Yang kedua adalah Toast or bread Jadi roti Yang kalian bisa Toast di pemanggangnya Udah dikasih sama mereka Selalu disediain juga Selai Butter Kopi dan teh Terus ada Infused water Juga ada Beberapa hostel ngasih juice Walaupun juice-juusan sih menurut aku ya Nggak juice asli juga Itu kayak artificial juice But still okay Acceptable Apa yang kamu bayar Itulah yang kamu dapatkan Jadi jangan banyak bicara ya The next thing is Free wifi Udah pasti ini Di semua hostel Memberikan kalian Wifi gratis Kalau nggak ya Buat apa Ya 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 We need wifi We need that Karena kan Kita mau update sosial media Kita tuh mau Mau bilang nih Sama orang-orang Kalau kita lagi traveling Lagi di luar negeri So we need that wifi Don't worry Your hostel will give you Free wifi Terus yang lain yang akan ada Fasilitas yang diberikan oleh hostel Adalah security lockers Ini hampir Semua hostel selalu ngasih security lockers Dan menurut aku ini salah satu Fasilitas yang sangat berguna banget Kalau untuk kita Solo traveler Atau para backpackers Dan aku selalu bawa double padlock Untuk double security aku aja Karena kita nggak tahu kan Itu gemboknya Ada duplikat atau nggak Yang dari hostel You just never know Ini sebagai pencegahan Akan hal-hal buruk yang terjadi Berapa travelers tuh Mereka suka taruh sepatunya di dalam itu Karena rata-rata sepatunya Bukan sepatu murah sih Yang ditaruh di dalam Memang bener-bener sendal Atau sepatu yang lumayan mahal Dan mereka nggak mau taruh Di rak sepatu di bawah Di deket resepsionis Because It might be lost Jadi kalau kalian pergi traveling Backpackers Jangan bawa sendal Atau sepatu yang mahal Percaya deh Nggak perlu Apalagi kalau tinggal di hostel ya Kalau tinggal di hotel sih Doesn't matter Tapi kalau lu tinggal di hostel Nggak usah bawa yang Mahal-mahal Atau Menggiurkan untuk dicuri Sekarang saatnya aku kasih tahu kalian Gimana caranya booking hostel Ini website-website yang Selalu aku pakai Dan it works very well Dan so far Belum pernah ngecewakan aku Yang pertama Aplikasi yang paling Common yang ada Untuk mencari hostel Di seluruh dunia Kemanapun kalian pergi Kalian butuh hostel Just click on this website It's called hostelworld.com Pastinya kalau backpackers Sudah pada tahu Traveler pasti sudah pada Punya aplikasinya Di handphonenya masing-masing Oke We open hostelworld.com Nah disitu dia langsung kelihatan Kalian mau pergi kemana Disini aku coba langsung Tulis Pang Fieng di Laos Because ini Yang paling terakhir Aku berangkat kemarin Ke Pang Fieng Tanggalnya aku ubah Ketanggal 26 Sampai 29 Oktober Confirm dates Yes Itu guest tamunya Aku ganti satu Let's search it out Oke it's loading Yang aku suka dari hostelworld Dia itu langsung kasih kamu rating Terus berapa jauh dari city center Dan dia langsung kasih harga per malam Jadi disitu kalian bisa lihat Ini kayak Fang Feng Rock Backpackers Ratingnya 8,5-2,5 kg dari city center Harga per nightnya sama dormsnya berapa Yang private room sama yang dorms dia kasih tahu Nah ini di hostelworld tuh dia banyak banget pilihannya Kalian mau yang private room atau yang dorms Dia udah kasih harga per malam Nah ini banyak banget You can see it Ratingnya berapa Terus dia itu berapa kilo dari kota Dan ada yang hanya dorms Dia akan kasih harga yang untuk dorms aja Kalau yang ada private rooms Dia juga akan kasih ke private rooms Terus kalau yang belum kasih rating Kayak tadi dia nggak kasih rating Oke kita langsung ke filter Ini aku ke filter Aku pengen tahu Ini filter-filternya Property type Kalian bisa klik apa aja yang ingin kalian punya Fasilitasnya Ini yang Apa fasilitas yang kalian mau Kalian bisa klik 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 Disini aku mau coba Room type nya female dorm Ini aku klik tadi female dorm Jadi dia akan keluar hostel-hostel yang Ada female dorm Nah jadi kayak si Fang Feng Rock Backpackers Ini punya female dormnya Ini overall ratingnya fabulous 8,5 Kalau dari hostel world Dan di rating tuh dia kasih tahu Apa yang winning Apa yang paling sedikit ratingnya Disini Lokasinya paling winning ya Terus review-reviewnya juga banyak Ada 850 Kalian bisa baca-bacain reviewnya Ada policies, peraturan Cancellation policies Juga ada disana Yang harus kalian tahu dari hostel world Mereka akan selalu minta down payment Jadi kalau di hostel world Kalau kalian udah fix nih Mau booking dia Kalian akan dimintain down payment Dan dimintain credit card details Ini aku cari review yang paling jelek Oke ini ada yang kasih review Ryan Beck Terus sama Fang Feng nya dibales Wow sepertinya mereka sedang berargumen disini Review nya panjang banget ini dari Fang Feng nya But this is good Kalian harus selalu baca review buruk Karena itu yang selalu aku lakuin Apa sih yang terburuk dari hostel ini Hanya orang-orang yang ngasih review buruk Yang bikin kita tahu Apa sih yang gak bagus dari hostel ini So ini beberapa dari mereka Giving the bad reviews If you are still want to know Or if you can trust Kalau kalian merasa belum percaya dengan hostelnya Kalian bisa coba baca-baca bad reviews nya Ini yang selalu aku lakuin sih I like to read bad reviews Ini dia domes nya Nah tadi aku udah bilang Ada yang standar 4 Ada yang 10 Bank bed Ini ada yang 10 Jadi maksimal kayaknya 10 Itu dia ada free cancellation Harganya beda dengan yang gak free cancellation Atau non-refundable Jadi hati-hati Biasanya yang free cancellation Harganya emang lebih mahal sedikit Dibanding non-refundable So kalau kalian mau cancel Juga mereka ada kasih tanggal limit nya Gak tiba-tiba lu cancel hari itu juga Ya gak bisa Jadi dia selalu kasih tanggal limit Kapan kamu bisa free cancellation Ini aku klik So disitu dia jelasin Kalian harus baca baik-baik Otherwise you're gonna lose your money If you are not sure If you wanna book or not That's hostelworld.com We're gonna go for next apps Yang aku suka Ini adalah aplikasi yang paling aku suka Dan ini yang sampai hari ini Aku dulu pemakai hostelworld.com Tapi seiring berjalannya waktu Aku menemukan website yang ini Atau apps yang ini lebih helpful Dan lebih easy on me Website aku yang kedua Yang menjadi favorit aku sampai hari ini Still my recommendation Adalah Booking.com I love Booking.com Pertama karena Booking.com itu Dia kalau misalnya di websitenya Ketika kita klik tanggal yang kita pengen Sampai ke tanggal berapa Berapa hari kita stay Dia itu harganya langsung Kasih summary Langsung harga total Kita stay untuk tiga hari Atau empat hari Yang sesuai pilihan kita Jadi kalian gak perlu ngitung lagi Perharinya berapa Dan biasanya Harga di booking.com Itu somehow lebih murah Dibanding hostelworld.com Selain itu adalah Mereka suka kasih No credit card needed Atau no card requirement Jadi ketika kalian booking Kalian gak perlu Pakai credit card Atau debit card Cukup kalian book aja Tanggal yang kalian mau Klik booking Nanti dia akan kasih email Reference Bahwa kalian sudah Membooking tempat itu And it works Ketika aku melakukan Dan aku datang ke tempat Yang aku booking Mereka juga udah menerima Email confirmation Dari booking.com Bahwa aku Membooking Via booking.com I'm gonna show you Why I love these apps Oke ini aku udah buka Booking.com Nah ini bentuk booking.com ya Hi we're back Kita langsung aja Ke destinasi yang sama Fangfeng Dan aku pilih tanggal yang sama 26 ke 29 Aku ganti Adultnya jadi satu Satu dewasa Apply And let's search for it Ya ini dia Nah kalian bisa lihat disitu Dia langsung kasih rating juga Lokasinya berapa jauh dari city center Dan disitu kalian lihat Ada free cancellation Terus harga 3 malam Jadi langsung harga 3 malam Itu cuma 80 ribu Gila gak Nah ini kalau yang ada Breakfast included Dia kasih tau Yang aku suka yaitu Kalau kamu lihat harganya Ya udah kamu gak mikir Itu harga per malam Tapi udah itu harga per 3 malamnya That's why I love booking.com It's really really cheap Bener-bener murah sih Menurut aku gak tau Kenapa dia lebih murah Dibanding Hostelward But it does Ini aku lihat Aku scroll sampai ke bawah Dia juga gak hanya untuk hostel Tapi hotel juga masuk Di dalam booking.com for sure Kalian hanya bisa Untuk cari tau dia hotel Atau hostel Kalian pergi ke filter Ini aku klik dulu Si magic monkey I've actually stayed in this hotel Magic monkey And I love this hostel Nah ini dia kasih tau Very good ratingnya Harganya 3 malam itu 79 ribu 80 ribu Wow So cheap Tuh No booking or credit card Jadi nah ini free cancellation Mereka gak minta No prepayment needed Jadi gak minta down payment at all Kalau kalian cancel juga Yaudah cancel aja Kalian bisa select Ini ada beberapa pilihan dorm Atau kamar-kamar di hostelnya Untuk yang berapa orang Ini semuanya ada Terus dia kasih tau juga Kalau misalnya tinggal beberapa kamar doang Itu dia kasih tau This is what I love about it Nah ini contoh Aku klik foto-fotonya Nah ini lockernya Ini salah satu area yang cozy Ini toiletnya seperti ini Oke itu foto-fotonya Kurang lebih dia kasih lihat Foto-foto area di deket hostel itu seperti apa Pemandangannya apa Nah itu ada lockernya kayak gitu Ini ya biasa lah yang namanya kita mau tinggalan Kita harus tau detail dulu ya Ini bentuknya gimana Kadang kan foto tuh agak menipu ya Karena semua orang pasti kalau mau mempromosikan bisnisnya Akan mempromosikan dengan sangat keren dan oke But you have to be careful with it So that's it That's how I love booking.com Selanjutnya Ini ada another website yang perlu Dan bisa jadi rekomendasi kalian Kalau kalian mau booking hostel Ini yang ketiga Jadi website ini atau aplikasi ini Mereka buat untuk membandingkan harga Antara beberapa hostel Namanya hostels.com Mereka akan bandingin dan memberi summary Tentang tempat atau destinasi yang mau kalian kunjungi Dan harganya itu juga mereka kasih lihat di beberapa website lain So, let's check it out Ini bentuk appsnya Sangat gampang juga user interface-nya nggak ribet Enter a city, oke kita masukin Fang, Vieng Tanggalnya juga kita buat yang sama Kayak yang tadi 29 Gasnya 1 Nah, dia langsung keluar Quickest Answer Jadi kasih jawaban tercepat Base rate Base for solo traveler Hostel yang paling murah juga langsung keluar Dia langsung kasih summary Dan di bagian bawah Kalau kalian scroll lagi ke bawah Dia akan langsung tunjukin harga-harganya Jadi disini harga yang paling murah di dia itu Jenin Backpackers Terus dia kasih lihat di booking.com harganya 5 dolar Ratingnya 8,7 Terus juga kalian bisa lihat disitu dia kasih tahu kalau ini party hostel Atau enggak Terus dia kasih tahu itu cocok nggak untuk solo traveler nih Yang kayak Fang Feng Rock Hostel Party Hostel dan untuk solo traveler Harganya di booking.com 3,60 dolar Di Hostel World 3,82 dolar See? Kalau di Hostel ini dia ngasih perbandingannya lebih clear sih Lebih enak untuk kita ngelihatnya Jadi kita lebih better booking di yang mana gitu Nih dia kasih sampai ke bawah Bawah Ke bawah Ya so many Harganya kurang lebih 3,4 dolar That's the price of our hostel actually Biasanya per malam nggak lebih dari 5,6 dolar sih Murah banget ya? Iya murah Kebetulan ini di Fang Feng Jadi di Fang Feng Laos itu emang Hostelnya murah-murah Aku juga bingung Tapi bagus Nggak yang jelek gitu Masih sangat layak banget untuk di kunjungi Itu dia kasih tahu nih Cheapest Hostel berapa Party Hostel di Fang Feng ada berapa banyak Rating masing-masing atau rata-rata tuh berapa Dan dia kasih tahu juga overall summary Jadi top rated siapa Yang paling murah siapa Best Hostel siapa Di sini sih yang menang sih semuanya Jenin ya Jenin Backpackers Coba kita klik Jenin Backpackers Oke Dia kasih Nah tuh keluar harga-harganya Harganya di booking.com aja yang available Yaitu 5 dolar Bednya Mixed Dorm 5 dolar per malam untuk satu bank bed Facilities Oke let's klik Party Hostel Solo Traveler Cocok untuk Party Hostel dan Solo Traveler Freebies, parking, wifi, extra service, ada city tours dan handuk dikasih Ini other amenities yang kalian dapatkan ada barbecue grill, AC, game room, hot showers, laundry, walking tours, movie library Dan mereka di sini yang not offered gak bisa terima credit card payment Details No curfew Jadi mereka bebas Gak ada jam malam Receptionistnya 24 jam Terus di hostel juga dijelasin lebih detail lokasi, common space-nya ada apa aja Nah ini common space yang tadi aku ngomongin Dia kasih tahu ada apa aja Summary Foto-fotonya juga diperlihatkan Nah ini hostel yang gak punya Gordon Ya of course It's cheap hostel So I told you Ini bentuk-bentuknya Surroundingnya seperti ini Ini bentuk tempat tidurnya Tinggi banget ya Ini ada tiga nih Wow That's big Ini game room kayaknya Ini agak tinggi sekali tempat tidurnya Oke That's good It's pretty good And for hostels Oke ini location and contact Dia kasih tahu gimana cara kalian pergi ke tempat itu Dijelasin di map-nya juga ada Address, coordinates-nya juga dikasih tahu So that was it Hostels.com That's a good one actually I like that Last one yang terakhir Ini juga masuk dalam list Kalau kalian mau mencari hostel Somehow I never use this application Aku gak pernah pakai Karena aku ngerasa di hostel world sama di booking.com aja udah cukup buat aku mencari informasi yang aku mau Plus trip advisors Aku selalu rely atau bergantung kepada trip advisor ketika itu mengenai review dan details about something Karena di trip advisor tuh memang bener-bener mereka punya forum untuk ngebahas suatu tempat atau tempat yang pengen kalian kunjungi worth it atau enggak jam berapa yang paling cocok kesana Disana tuh kayak bener-bener ada forum travelers yang kalian bisa login dan baca-baca Last one tadi yang aku bilang ini ada satu lagi Yaitu hostel bookers namanya Aku udah coba buka aplikasinya dan melihat-lihat Hmm... kayaknya sih ini yang paling aku gak favorit ini Yang paling aku gak suka Karena dia... Tidak menarik I'm sorry hostel bookers But I don't find these apps useful enough Like... Well... Let's check it out together Jadi ini user interface-nya It's Thailand Hello... We're gonna look for the city Vang Viang again Vang Viang, Vang Viang Okay Laos Yes Tanggalnya aku ganti juga ke 26 ke 29 Oh... Ya... Satu orang Search Finding you a great hostel deal We'll see what's the greatest deal on this hostel bookers Hostel bookers mengeluarkan 5 Ini harga-harganya Not yet rated Nah... Dia tuh gak kasih tahu detail Ini party hostel atau enggak Terus... Yang ada itu cuma... Berapa kilometer dari city center Dan kebanyakan di hostelnya ini not yet rated Jadi belum ada yang kasih rating Ini yang aku buka yang paling pertama tadi Aku cuma pengen tahu aja Kalau kita klik dia kasih tahu informasinya Okay... Facilities Dia kasih tahu Di sini di apps-nya Important information Informasi pentingnya Dia kasih tahu Free Wi-Fi Okay... Good... Terus... Coba check-in and check-out time Jadi beberapa hostel tuh punya policies check-in check-out timenya beda-beda ya Jadi kalian harus baca juga secara detail Policies No curfew Gak ada jam malam Texas included Oh... Berarti harganya udah termasuk pajak Alright... Okay... Standard mixed dorm Satu bed Ini harganya Nah... Di sini total cost-nya Rp217.000 untuk 4 malam ya 3 hari 4 malam Dan kalian harus bayar payable-nya itu atau deposit down payment-nya Rp32.000 Oke... Aku gak klik sampe book now Karena for sure They gonna answer my credit card number So... Ini... Kembali ke back main page-nya Jadi dia cuma ada segini aja list-nya Dan... Gak tahu kayak gak menarik aja gitu Terus ini menu setting-nya apa aja adanya Ya... Kurang lebih itu aja So... Gak tahu sih Aku gak... Gak terlalu menarik aja ngelihat si hostel bookers ini What else do I click on? Let's see... Oh... Oke... Aku coba lihat ratingnya yang dia kasih Ini atmosphere, cleanness, facilities... Oke... Aha... Dia kasih tahu juga rating review berapa Masing-masing review dari yang udah pernah stay ngasih rating berapa Dia kasih lihat disini Dia kasih nomernya cukup besar ya 31% 54% So... Ya... Oke... That's it Oke... Itu dia tadi dari hostel bookers If you are planning to go Probably dari semua list yang aku kasih tadi Mungkin kalian udah tau pengen cari hostelnya ada dimana Mudah-mudahan membantu Sebagai penutup video ini Aku akan sharing ke kalian semua Etiket atau tata cara, tata kerama kalian ketika tinggal di hostel Sebagaimana kalian harus bersikap ketika kalian menjadi hosteller Atau seseorang yang tinggal di hostel So... I'm gonna break it down for you in this Tika Trivial First yang harus kalian tau etiket ketika jadi hosteller adalah Jaga kebersihan dan kerapihan Ini penting banget Please, please, please Karena ini properti milik bersama Kalian staying there together Jadi kalau kalian stay in the hostel Gimana pada saat kalian masuk dan check in Dikasih tempat yang bersih, tempat yang rapi Begitu juga pada saat kalian selesai Jangan tinggalin sampah apapun yang itu merupakan milik kalian Coba untuk lebih mengerti para staff housekeepers yang memang udah sangat terbatas Bantu mereka untuk tidak memiliki kerjaan lebih banyak Hanya karena kamu tidak aware atau terlalu cuek dengan barang-barang atau hasil sampah yang kamu tinggalin Please, it's not cool Seriously, okay Selanjutnya, respect Harganya milik orang lain Don't take what is not yours Kenapa? Ini sering banget kalau di hostel itu Rata-rata kalau travelers, especially di kamar mandi Mereka tuh suka taruh toiletriesnya di kamar mandi Apalagi kalau yang stay-nya agak lama Kayak seminggu, dua minggu Mereka taruh aja di kamar mandi Dan kamu jangan seenaknya ngambil punya mereka Terus dipakai, oh aku nggak ada sampo nih, aku nggak ada sabun Yaudah nih nggak ada yang lihat juga, nggak ada yang punya Kayaknya aku nggak tahu punya siapa Terus ala-ala orang Indonesia yang kayak Eh minta ya, minta dikit ya samponya Padahal orangnya nggak ada gitu Don't ever do that Whatever it's not yours, don't take it Jangan diambil, jangan dipakai Termasuk juga sendal, sepatu Don't Please, respect others Jadi kita tuh jangan sampai jadi contoh buruk Untuk negara kita yang punya etiket sangat tidak baik Ini salah satu etiket yang harus kalian punya Be mindful Jadi karena kalian sharing di dorm itu lebih dari satu orang Jadi tolong be mindful Yang pertama, be mindful kalau kalian membuka baju Karena nggak semua orang tuh nyaman ketika melihat kita membuka baju Especially kalau kalian di mixed dorm Even kalau kalian di dorm yang semuanya cewek atau semuanya cowok Nggak semua orang di dalam itu merasa cool atau easy enough to see your naked body Oh ya aku mau mandi nih Ya udahlah buka baju disini aja Be mindful, okay We don't like to see this Ini mata nggak pengen terkontaminasi dengan segala yang tidak ingin dilihat, okay Selain itu be mindful juga ketika kalian menutup atau membuka pintu kalau udah lewat jam malam Kadang kita tuh kan pulang ke hostel telat ya Misalnya abis dinner atau abis ketemu temen What so ever Kalian masuk ke kamar tuh jam 11 atau jam 12 malam Terus kalian buka pintunya yang jedar Terus tutup lagi yang nggak ditahan yang But Ya itu It's happen a lot It's not nice Jadi kita harus saling menjaga perasaan orang lain juga yang di dalam Pasti semuanya yang lagi tidur butuh istirahat Namanya traveler tuh juga pasti capek dan butuh kenyamanan pada saat tidur Usahakan kalau udah lewat jam malam lewat jam 11 Untuk tidak terlalu mengeluarkan suara-suara yang bising Dan juga contoh lain adalah kayak kalian nonton video dari HP Terus nggak pakai headset Kalian menelpon atau video call dengan suara yang kenceng Kalau misalnya kalian memang butuh untuk telepon video call Menonton sesuatu yang memerlukan suara yang lumayan kenceng Kalian bisa lakuin itu di cozy common areas Di area yang memang udah disediain untuk di luar dorm Yang kalian bisa terserah kalian mau ngapain Walaupun tetep ya namanya bank bed tuh privacy kita Kalau kita udah gordonnya kita tutup Orang lain juga nggak bisa ngomong apa-apa Tapi again suaranya kan pasti kedengeran di dalam ruangan itu Try to be mindful on that as well Selain itu juga kalau misalnya kalian check out pagi-pagi banget Aku pernah tuh sering juga yang namanya check out pagi Misalnya aku harus keluar hostel jam 6 pagi atau jam 5 pagi Nah itu kan suasananya orang masih tidur ya Dan biasanya lampu utama di dorm pasti udah dimatiin Kalau udah lewat jam 11 malam Dan kita tuh sebisa mungkin jangan suka hati ngidupin lampunya Kayak aduh aku mau packing nih jam 3 pagi Sorry ya aku hidupin lampu Datang dari mana anda? Negara mana anda? Jangan dilakuin Sebisa mungkin tips dari aku kalau kalian harus check out pagi jam 5 pagi seperti itu Kalian packing barangnya tuh udah dari malam Dari sebelum jam 11 of course Masih jam-jam yang aman mereka masih hidupin lampu utama Kalian packing semuanya rapi Prepare Dan kalau kalian perlu mandi pagi Langsung keluarin baju yang mau kalian pakai pada saat pagi Termasuk toiletries dan If you have makeup pouch Langsung keluarin Jadi pada saat kalian mau mandi Kalian gak mesti hidupin lampu Cari baju yang mau kalian pakai Terus mengeluarkan suara-suara It's just annoying enough for us Especially jam 3-4 pagi Kita tuh masih kayak Tidur yang paling pulas Dan kalian mengeluarkan suara-suara yang bising It's just Berantem kita Kita berantem nih sekarang Ya berantem Usahakan kalau memang perlu banget lampu untuk mencari sesuatu Kalian gunain lampu senter dari HP aja Oke Atau dari bank bed kalian Biasanya udah ada lampu tidurnya Kalian hidupin Dan kalian cari Dan usahain Kasih suara seminimal mungkin Another thing harus kalian catat adalah Alarm Ya Biasanya kalau di rumah atau di kamar sendiri Terserah mau pasang alarm segede gaban Dengan suara atau ringtone nya yang Tau kan kalau di iPhone tuh ada yang Emergensi yang Teh 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 Itu kayak yang Astaghfirullahaladzim Nah usahain kalian coba Set alarm nya dengan suara yang sangat pelan Tapi vibrate enough Untuk kalian bisa denger Mungkin taruh di bawah bantal Bayangin lu Set alarm jam 5 pagi Dan yang lebih parahnya Do not snooze your alarm every 5 minutes Jadi jangan sampai kalian tuh Ya udah snooze dulu 5 menit lagi 5 menit lagi Dan dia setiap 5 menit Hidup alarm nya Speechless Speechless The next thing you have to consider Tadi aku udah bilang Kalau kalian bisa masak di dapur Whatever you want to cook From your own food You can do it Tapi inget Dicuci kembali Piring-piring yang sudah kalian pakai Alat memasak yang sudah kalian pakai Jangan sampai kamu tinggalin gitu aja Terus orang berikutnya yang mau pakai Harus nyuciin piring kamu Anda bukan ratu Inggris Please Anda bukan anak sultan Yang lu pikir semua orang akan ada disana Helping you know You have to be adult enough To take your own responsibility When it's about your thing Jadi kalian usahain Bukan usahain sih Emang harus Harus kalian cuci kembali Taruh di tempatnya yang sudah disediain sama mereka Bersihin lagi Sebagaimana di awal ketika kamu pakai masih bersih Semua itu milik bersama Dan orang lain juga pasti akan merasa terganggu Dengan sikap kamu yang secuek itu Semena-mena seperti itu And other thing yang harus kalian Catat Adalah Jangan Do not ever Weak-weak Di dalam hostel Weak-weak No, jangan ada ya Jangan ada pemikiran kalau kalian tinggal di hostel Kalian bisa Weak-weak Seenak kalian No, please Again, respect others Dan Jangan pernah bawa orang asing Atau orang luar Yang kalian baru kenal Pada saat makan Atau di luar Terus tiba-tiba Eh, do you wanna come to my dorm? Tiba kamu bawa orang asing ini masuk ke dalam dorm kamu Walaupun kamu ngapa-ngapain Cuman kayak Hanging out with them Inside your bunk bed Still it's not nice Kita gak tahu orang luar yang kamu bawa ini Mungkin aja dia punya niat yang jahat Atau negatif Bisa aja dia mengambil sesuatu yang bukan punyanya Punya milik traveler lain We never know what these people could do Apalagi kalo orang itu Orang yang baru kamu kenal It's very very dangerous To bring them inside your dorm Kalo kalian emang bener-bener Pengen bawa dia ke hostel Hangout cukup di area common spaces Yang udah disediain sama hostel That's enough The rest Look for a hotel The last thing is Ketika kamu check out Biasanya kalo di hostel tuh Kalo kamu check out Mereka minta Spray handuk sama sarung bantalnya Kamu buka sendiri Dan kamu taro di basket Yang memang diperluntukkan Buat Spray yang udah mau dicuci Itu Biasa Banyak hostel punya policy Kayak gitu Jadi kalian harus tahu Apa aja peraturan-peraturan Hostel yang mereka berikan Kalian baca baik-baik Dan sebisa mungkin Taatin Kalian tuh udah bayar murah Jadi Cobalah Untuk tidak mempersulit Orang yang sudah memberikan Fasilitas baik Dan mencoba Meringankan budget kalian Pada saat traveling Last Etiket You need to have While you are being a hosteler Atau staying in a hostel Adalah Smile And be friendly You know Just smile around with people Jadi orang-orang disana Juga gak segalak Dan secuek Yang kamu pikirkan Kalo memang kalian bertatapan mata Atau You know Bump to each other Just Hi, how are you doing? And just give a good smile Dan be friendly Kepada semua orang Karena kamu gak tau Mungkin aja Mereka akan ngebantu kamu Pada saat sulit Atau When you need something Let's say Apapun yang kamu butuhkan Dan kamu gak punya Mungkin mereka akan bisa bantu Adalah orang-orang yang tinggal Di hostel juga Sama-sama kita So be nice Be friendly Especially dengan temen dorm kamu Who knows Kalian akan bisa jadi temen Lebih lanjut lagi Lebih lama lagi And traveling together Next time We never know Okay guys I think I'm done with The whole trivia in the hostel Mudah-mudahan videonya bisa Menyemangati Kalian lebih Membara lagi Kalau pengen traveling Dan yang belum berani Untuk cobain tinggal di hostel You should try Because I've just told you Everything you need to know About hostel Okay? Don't forget Untuk subscribe my channel And give the thumbs For the likes Dan juga Comment di bawah Buat kalian semua Yang lagi nonton Dan kalian punya pengalaman Seru atau asik Atau horror Juga boleh Tentang Staying in the hostel Atau kalian ada pertanyaan Tentang hostel Just drop in the comment I will try to Read them One by one And I'm gonna see you On my next video Only on Sika Trivia Bye-bye 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 Bye-bye